Turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 1996 dengan sebutan Tiger Cup. Nama tersebut tak berselang lama karena pada tahun 2007 nama piala Tiger Cup diubah menjadi piala AFF. Dan memasuki musim ke-15 ini yang akan berlangsung pada akhir 2024, AFF memutuskan mengganti nama menjadi ASEAN Cup. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara resmi mengubah nama piala AFF menjadi ASEAN Cup mulai edisi ke-15 yang akan bergulir tahun ini. Sebelumnya, Turnamen Sepak Bola antar negara ASEAN ini pertama kali digelar dengan nama ASEAN Football Championship atau lebih dikenal dengan sebutan Tiger Cup atau piala Tiger pada 1996. Nama Tiger digunakan sebagai representasi sponsor utama kejuaraan. Nama turnamen ini bertahan hingga edisi ke-5 yang berlangsung pada tahun 2004. Nama piala Tiger berubah menjadi piala AFF sejak musim ke-6 pada 2007. Ketika itu, Tiger sudah tidak lagi menjadi sponsor utama dan digantikan Suzuki. Nama piala AFF dengan Suzuki sebagai sponsor utama bertahan hingga edisi ke-13, yakni tahun 2020. Mulai musim 2022, sponsor utama diganti Mitsubishi tanpa mengubah titel kejuaraan. Memasuki musim ke-15 yang akan berlangsung pada akhir 2024, AFF memutuskan mengganti nama. Kali ini, ASEAN sebagai singkatan Asia Tenggara jadi judul utama turnamen. Dari 14 edisi sebelumnya, ada 4 tim yang meraih gelar juara, yakni Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Dengan kata lain, Indonesia belum pernah menjadi kampil. Catatan terbaik Indonesia di kejuaraan ini adalah runner-up. Bahkan tim merah putih mendapat julukan spesialis runner-up karena 6 kali berada di tempat kedua. Sang gelarang Juventus resmi gelarang bermain.